Sejak beroperasi tanggal 1 Januari 2014 yang lalu, BPJS mengalami banyak kendala dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial bagi masyarakat Indonesia. Di antaranya muncul oknum tertentu yang memanfaatkan jelah untuk mengais rejeki dari sesamanya yang justru sedang jelada musibah. Salah satunya oknum yang akan saya tubuhi saat ini. Di sejumlah daerah, kasus percaluan kamar rawat inap masih marak. Praktiknya yang terselubung mengkuatkan indikasi adanya keterlibatan oknum petugas rumah sakit. Yang dibantu itu pasien-pasien yang seperti apa sih mas? Sebanyakan pasien yang tidak mampu. Yang pakai jaminan kesehatan gitu ya? Jelas. Yang mungkin kesannya BPJS itu kan dibayarnya kan melalui tempo ya gitu. Gak langsung dicairkan dengan BPJS sendiri ya kan. Jadi dananya juga mesti diakumulatif, mesti di total semua kan baru bisa dibayarkan. Sedangkan kalau pasien yang umum dengan sistem bayar langsung kan rumah sakit tersebut kan langsung memungut hasilnya kan. Pembayarannya langsung full. Kalau pakai BPJS kan mesti pakai tempo dulu. Dan lagi pula kan kalau BPJS itu kan kesannya murah. Ada diskriminasi gak sih antara peserta jaminan kesehatan sosial sama yang dengan mandiri gitu tuh ada diskriminasi gak sih mas? Ya pada umumnya sih pasti seperti itu ya kan. Ya mungkin tidak diperhatikan. Lampat di tanganinya, layanannya kurang baik. Kadang-kadang katu jaminannya sekian mereka dokter juga lebih memperhatikan orang yang pakai dana bunga. Di tanganinya itu pasti lambat. Untuk memperoleh ruangannya itu lama bisa satu hari bisa dua hari di ide itu pasien. Pernah sampai ada yang meninggal untuk menunggu ruangnya itu mas? Ya dari sekian pasien, misalkan 100% pasien yang tertangani ada yang 30% meninggal. Karena keterlambatan keuangan. Sampai dapet kamar itu biasanya gimana? Dari dulu sampai sekarang itu permainan itu hampir sama sebenarnya. Cara dan prosedurnya hampir sama. Mereka tidak mau istilahnya menerima uang dalam arti, Pak tolong dibantu nanti saya kasih uang 200-300 lebih. Mereka gak mau seperti itu. Mereka sih kita podonya bilang, tenanglah nanti uang rokok kopi yang ada dari kita gitu. Nanti dikasihnya di luar, kalau pas dia kasih koda. Misalkan saya mau keluar istirahat lah, ngopi atau apalah, nyari angin, mau ngerokok lah. Nanti pasti kodenya begitu. Yang paling nanti dikasih koda kalau saya keluar terlalu ikutin gitu. Itu banyak terjadi di rumah sakit apa mas? Kebanyakan terjadi di rumah sakit jadis-jadisnya itu rumah sakit pemerintah, yang disebutnya rumah sakit umum. Kalau swasta jarang ya? Jarak kalau swasta jarang ya. Biasanya yang bermain itu pihak rumah sakit di bagian apa mas? Kebanyakan kalau permainan di rumah sakit itu melalui dari sekitar lingkungan instalasi kawas darurat. Calo yang kami wawancarai hingga kini kerap beraksi di 17 rumah sakit pemerintah di kawasan Jakarta dan Tanggrang. Kepada calon pasien, sang calo tidak hanya menawarkan akses cepat mendapatkan kamar rawat, juga pembebasan bagi pasien non jaminan kesehatan yang memiliki tagihan. Untung kerap di raupnya, karena paling tidak ada sekitar tiga pasien pasti ia layani perharinya. Belum maksimalnya layanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS menimbulkan berbagai permasalahan yang tak kunjung usai. Tak hanya berdampak pada pasien, tapi juga pihak rumah sakit. Pada pasien, mereka harus rela antre lama demi bisa terlayani. Beberapa bulan belakangan munculnya pemalsuan data BPJS Kesehatan menambah daftar masalah terhadap fasilitas ini. Pengalaman pribadi belum lama sih, sekitar satu bulan yang lalu. Saudara, tante, punya kehamilan, kembar, gemeli. Dia punya kiss, dapat dari pemerintah. Terus kan mau dioperasi. Sedangkan kalau misalnya mau masuk ke rumah sakit itu kan harus pakai rujukan ya. Harus pakai rujukan. Kita mau minta rujukan ke pas ke satu. Nah, dari pas ke satu ini, nggak bisa datanya gitu. Soalnya ini datanya nggak valid. Nggak valid dari namanya, nggak valid. Dari tanggal kelahirannya, nggak valid. Semuanya, pokoknya nggak valid. Pengalaman yang lainnya sekitar 4-5 bulan yang lalu, itu keponakan, punya penyakit tumor nasofaring. Sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit, sampai mentek ke rumah sakit pusat. Jadi di situ, mau kemoterapi, udah didiagnosis, sama dokternya, harus segera, tapi lama prosesnya. Kenapa nggak langsung ditindak lanjuti gitu? Kenapa nggak langsung ditangani? Entah dioperasi, entah dikasih obat apa, biar bisa nolongin nyawa si pasien ini. Sampai meninggal. Baru kemoterapi. Sementara pada rumah sakit mitra BPJS, pihak rumah sakit harus menyusun berbagai cara agar pembayaran klaim dari pihak BPJS yang cukup lama bisa tetap menjaga situasi keuangan rumah sakit stabil. Saya kira sih semua mitra atau provider rumah sakit juga salah satu yang utama tentukan memang masalah apa, tarif pembiayaan itu mungkin perlu di review. Supaya betul-betul mendekati atau ya paling tidak, tidak terlalu jauh lah ya. Dengan apa namanya, kemampuan atau memang pembiayaan dasar dari suatu jenis penyakit. Begitu, ya itu yang kadang-kadang memang kalau kita belum terbiasa dalam mengelolanya, rumah sakit ini seringkali bisa menimbulkan persoalan sih dalam penanganan. Berdasar survei Yaisan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, sepanjang 2015, pelaksanaan program jaminan kesehatan sosial memang belum maksimal. Bahkan, pengaduan dari masyarakat pun terus meningkat di tahun 2016 ini. Kalau pengaduan yang masuk ke YLKI itu kan melakukan peningkatan ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah bahwa dengan BPJS Kesehatan ini, semakin hari kan semakin banyak masyarakat yang menggunakan keambutan BPJS Kesehatan tadi. Ini yang harusnya adalah juga diperlakukan suatu evaluasi kesiapan dari infrastruktur layanan kesehatan ini. Jadi, BPJS dengan layanan kesehatan ini adalah apakah mereka adalah sesuai dengan kebutuhan daftar sekarang ini berapa, kemudian yang harus diperlukan, dipersiapkan. Ini ada berapa? Artinya ini kan harus juga, jangan sampai ini timpang. Pihak BPJS pun tak memungkiri masih banyak kendala. Peningkatan jumlah peserta jaminan kesehatan sosial belum diimbangi dengan pertumbuhan fasilitas kesehatan yang memadai. Saat ini BPJS membayar seluruh layanan kesehatan di rumah sakit. Kondisi ini menyebabkan BPJS menjadi defisit. Dalam RAPBN 2017, BPJS Kesehatan pun meminta suntikan modal kembali sebesar 3,6 triliun rupiah. Sebenarnya banyak sekali yang di rumah sakit itu yang juga sudah dilayani dari peserta BPJS dan memang penuh. Kalau bisa dibuktikan, bisa dibuktikan bahwa memang ada diskriminasi, segera laporkan akan benar-benar kita tindak rumah sakit tersebut. Jadi itu challenge-nya juga. Jadi jumlah pertumbuhan, jumlah fasilitas kan tidak mudah. Bangun rumah sakitnya, lalu juga isinya, tenaga kesehatannya. Nah, di situ challenge-nya. Sehingga banyak juga kasus-kasus, terutama intensive care unit itu, itu terbatas tempatnya, ahlinya juga terbatas. Nah, di situ boleh jadi terjadilah di situ antrian. Dan ini bukan hanya bisa ditangani lebih kesehatan. Itu kompleks tuh, negara itu semua, baik dari Pemkes, dari Pemda, itu harus bintas sektoral. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, hingga 1 Oktober 2016, peserta jaminan kesehatan sosial mencapai lebih dari 169 juta jiwa. Sementara, total fasilitas kesehatan yang ada hanya 25 ribu di seluruh Indonesia. Padahal, pemanfaatannya sudah mencapai 146 juta kunjungan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan pada tahun 2015. Terdiri dari 100 juta kunjungan ke VASKES tingkat pertama, 40 juta kunjungan ke rumah sakit, dan 6,3 juta kasus rawat inap, dengan total biaya 57,08 triliun rupiah. BPJS terus berupaya memberikan layanan prima, namun tentu saja, sosialisasi, pengawasan, serta sinergi dari pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan, demi memberantas berbagai praktik kecurangan dalam layanan kesehatan ini.